Siapa bilang hanya manusia yang bisa glow up? Mobil juga bisa glow up lho, emang boleh se-glow up itu? Ya boleh lah, ditambah lagi dengan gelaran Gias 2023 yang memamerkan berbagai jenis mobil dengan harga yang fantastis yang saja langsung juga mendorong pasaran mobil listrik di Indonesia. Apa saja sih jenis-jenis mobil yang akan membuat Anda tersengang itu? Berikut, Otosia akan merangkumnya dalam top 5 mobil listrik baru di Indonesia. Ini dia Series A1. Penasaran kan apa saja yang menarik dari mobil mungil ini? Yuk, check this out. Punya desain yang gemes, Series A1 cuma punya panjang 3 meter. Cocok banget buat yang punya garasi tidak terlalu luas. Mobil listrik mungil ini sangat aman ketika melibas genangan air. Terbukti saat sisi pengetesan. Series A1 dapat menerapas air dan melewatinya tanpa ada masalah sama sekali. Tanah air gak sih? Loh, 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 ini letak pengisian baterainya dimana ya? Nah, letaknya ada di depan sini. Dibekali baterai berkapasitas 16,8 kWh dan motor listrik 30 kW. Dengan pengisian daya dari 10-90% cuma butuh waktu 4-4,5 jam. Sekarang kita lihat interiornya. Daerah dashboardnya terlihat lebih lapang karena dashboardnya tidak terlalu condong karang dalam. Untuk daerah bagasinya sendiri, memang terlihat sangat lempit. Tapi, semua bisa diakalin dengan reclining seat 50 bandi 50 di jok belakangnya. Buat bagasinya semakin luas. Untuk harganya sendiri, Series A1 tipe B dibanderol dengan harga 189 juta rupiah yang dapat menempur jarak hingga 180 km. Sementara itu, TPL dibanderol dengan harga 219 juta rupiah dan dapat menempur jarak hingga 220 km. Wah, 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 tujuan menarik ya? Wuling RI Villeat resmi memulai debut perdana di gelaran Geek Indo Indonesia International Auto Show 2023. Untuk kemampuan jelajahnya sendiri, RI Villeat dibekali baterai lithium feroposphat berkapasitas 18 kWh yang dapat menempur jarak hingga 200 km saat risih penuh. Varian ini juga memiliki fitur Easy Home Charging yang memudahkan penggunaannya melakukan pengisian daya di manapun. Sekarang itu, Wuling turut menyunat fitur voice command di versi light seperti yang disematkan pada versi standard range dan long range dan dibekali airbag yang ditempatkan di depan kursi pengedara. Selain itu, Wuling RI Villeat memiliki dimensi panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm, dan tinggi 1.631 mm. RI V TPLite yang mengusung teklan driver for a green life ini dibanderol dengan harga 206 juta rupiah, apalagi ada isian tip pajak dari pemerintah. Kamu cukup menyediakan 188,9 juta rupiah. Wadidaw, langsung beli gak sih? Buat para mobilistik murah ini perlu hati-hati, karena mobil yang datang dari Cina ini menghadirkan spek istimewa. Yap, namanya Ngeta. Desain dari mobil ini cukup mengikuti tren color jaman sekarang. Bisa dibilang, mobil yang mengusung model sedan cup ini memiliki tampilan sangat mencolok, mirip dengan Tesla Model S. Begitu juga dengan model kaca frameless yang memberi kesan mobil yang unik dan futuristik. Ukurannya juga gak terlalu kecil, gak terlalu besar, jadi cocok lah buat kamu yang suka selap sedip di perkotaan. Ternaga Indonesia kan juga tidak main-main, yaitu mencapai 460 horsepower dan torsi hingga 660 newton meter dengan kapasitas baterai 40,7 kilowatt hour. Fitur-fiturnya juga banyak. Nah, tapi yang mau beli mobil ini sabar dulu ya, karena Ngeta masih siap-siap dan nantinya akan dijual dalam versi rakitan dalam negeri. Katanya sih, tahun depan mobil ini baru mulai mengaspal. Tapi kalau udah gak sabaran banget ya, kamu bisa beli mobil ini digias dengan harga 379 juta on the road. Ayo, bingung gak tuh? Tidak mau kalah, PT. Cherry Sales Indonesia turut memperkenalkan mobil listrik mereka, yakni Omoda 5EV yang dijual di bawah kisaran 600 juta rupiah. Kira-kira apa saja yang menarik yang ditawarkan dari SUV ini? Let's see! Pertama dari bagian depan, Omoda EV tampil jauh lebih futuristik. Kalian runa, kelihatan lebih clean. Tampilan internet dari Omoda 5EV lebih mewah dengan perponan warna biru dan juga stitching dengan garis kuning di berbagai door theme, bagi depan dan belakang. Cherry Omoda 5EV diklaim bisa berjalan sampai 700 km dalam kondisi baterai penuh. Fitur Omoda 5EV dilengkapi dengan 14 Advanced Driving Assistance System untuk meningkatkan keselamatan selama berkendara, 6 buah airbag, serta driver monitoring system untuk memastikan kewaspadaan pengamudi selama perjalanan. Mobil aja punya perlindungan, masa kamu enggak? Mobil yang ditunggu-tunggu akhirnya resmi meluncur di GS 2023, apalagi kalau bukan Hyundai Ioniq 6 yang hadir mewujudkan era mobil listrik. Yang menarik, eksteriornya kayak mobil sport gitu. Headlensnya udah full LED, stoplens pake parametric pixel, dan memiliki valet 20 inci yang bikin keren banget. Kalau dilihat interiurnya keren abis, soalnya modern banget. Dari segi performa, Ioniq 6 punya tenaga 326 PS dan torsi 605 Nm. Kapasitas baterainya 77,4 kWh, jadi resmi bisa sampai 519 km. Mau beli, siapin budget 1,197 miliar ya. Nah, itu dia lima otomobil listrik di Indonesia perci otos ya. Mana nih yang jadi deman kamu? Jangan lama-lama mikirnya ya, keburu sold out.